Upaya ini paling tidak, saya sebagai aparatur partai ini berharap bahwa DPR ke depan bagaimana memiliki kekuatan negosiasi, memiliki kekuatan lobi, memiliki kekuatan untuk menyerap aspirasi, kemudian menjabarkan, mengaplikasikannya di Dewan. Padahal kita tahu yang namanya tugas Dewan, ini kan harus rembukan. Rembukan ini kan biasanya dengan eksekutif, dan eksekutif ini sendiri Anda lihat, nggak ada yang lulusannya itu cuma SMA, paling tidak saljana. Kalau temperamen DPR itu tidak menguasai, tidak kuliner, tidak bisa berbicara, tidak memiliki feeling dan sebagainya, Yaudah, seperti orang bilang, datang, duduk, duit.